Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and subscribe sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like oke guys kali ini saya akan cobain tutorial buat Mi 8 Lite ya yang saya pegang dan ini tumben dan jarang-jarang sih saya bisa buat untuk Mi 8 Lite ini ya dan disini saya pengen cobain ke ROM MIUI 12 nya untuk di Mi 8 Lite ini ya dan ini masih pakai MIUI 11 dan di Mi ROM nih guys ini masih versi yang lama ya di bulan 3 dan di tanggal 26 dan di Mi ROM ini juga nggak ada bahasa Indonesia jadi kalau cari bahasa Indonesia bukan di Mi ROM tapi di global sih biasanya dan untuk penggunaan disini juga enak sih sebenarnya di Mi ROM nih kalau kalian pakai yang MIUI yang lain atau belum pernah cobain yang MI ROM nih kalian cobain juga guys ini juga enak tapi untuk MIUI 12 nya belum ada sih yang sekarang dari Mi ROM ini ya dan kita cobain aja sekarang ganti ROMnya ke MIUI 12 oke guys dan disini saya masih pakai TWRP Pit Black recovery juga ya untuk di Mi 8 Lite ini dan ini bukan versi yang terbaru sih masih 290 dan official ya coba nggak masalah kita pakai aja dulu nggak apa-apa guys dan kita cari dulu filenya sebelum kita install ya biar nggak panik nanti ya oke ini dia file dari Xiaomi Mi 8 Lite dan ini di tanggal 14 kemarin MIUI 12 dan sudah Android 10 ya dan karena filenya sudah ada kita kita wipe dulu ya kita wipe kita cukup wipe yang 4 ini aja sih sudah cukup sebenarnya guys kalau kalian mau wipe vendor juga enggak masalah terserah lah ya dan langsung aja kita wipe kalau sudah Hai dan selesai web kalian cari file yang tadi itu ya Xiaomi EU ini MIUI 12 dan langsung just wipe dan di proses ini kita tunggu aja ya bentar ya dan memang memakan waktu beberapa menit doang guys dan di ROM MIUI EU ini sudah ada gaps nya ya beda dengan ROM Cina kalau Cina harus kita install gaps dulu dan kalau Xiaomi EU ini enggak perlu guys sudah include dengan gaps oke guys dan prosesnya sudah kelar ini dan kalian bisa langsung reboot sistem tapi kalau mau what juga enggak masalah web cache tapi di sini kita langsung reboot sistemnya biar cepat guys dan kita tungguin aja bentar terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe oke guys dan ini sudah masuk di boot animasinya ada tulisan Android ya jadi kita tungguin aja bentar dan ini sudah sukses buat flash ROM guys oke guys disini sudah masuk di registrasi awalnya disini pilih bahasa dan kalau di Xiaomi EU enggak ada bahasa Indonesia guys ya ini bahasa banyak cuma enggak ada bahasa Indonesia dan kita pakai bahasa Inggris aja ya dan kita skip aja di bagian ini karena kita tinggal selesai saja hemat durasi guys Oke guys dan ini sudah masuk di homescreennya ya dan dari aplikasi sudah enggak ada aplikasi gu cinanya dan ini ada updater juga guys jadikannya bisa update via otam mungkin ya Hai dan dari aplikasi lainnya kayak gini doang ya Hai dan dari aplikasi toolsnya ada recorder juga screen rekam layar dan settingannya seperti ini 30fps ya mantoknya dan settingan yang lainnya sumber suara juga ada dan bisa portrait atau landscape juga bisa jadi lebih standar lah ya lumayan buat kalian yang butuh ngerekam layar sambil nge-game atau apa ya Hai dan disini juga ada perekam suara guys Hai perekam suaranya settingannya kayak gini Hai jadi bisalah buat ngerekam suara juga dan settingnya aplikasi yang lainnya kayak gini ya Hai udah gitu doang ya dan dari status bar nya ya sama aja sih dari ROM MIUI 12 kayak gini memangnya belum ada perubahan dan penambahan dan kita lihat settingan my device dan disini kayak gini ya Xiaomi Xiaomi EU 2514 beta guys dan dari sini Android 10 Hai dan ini nggak pakai kernel bawaannya ya Hai dan kita lihat settingan yang lain Hai koneksi seperti hotspot juga masih bisa aktif guys jadi bisalah kirim file via seri ternyata dan cuma tiga aja untuk prioritas jaringan ya guys Hai dari Bluetooth kita coba aktifkan satu-satu ya kita lihat settingan ya Bluetoothnya bisa aktif Hai koneksi seperti hotspot kita cobain Hai hotspot juga masih bisa aktifkan jadi bisalah kirim file via seri THM siaman Hai dan settingan yang lainnya seperti lock screen seperti ini Hai suara-suara sama aja sih ini belum enggak berubah Hai notifikasi Oke pake Android ya dan status bar nya kayak gini Hai ini bisa di pilih Hai seperti ini guys jadi sesuai kebutuhan aja Hai dan settingan yang lainnya sama aja Hai di homescreen kayak gini juga settingan di homescreen guys Hai dari wallpaper Hai ini yang bawaannya ya tema juga masih Hai enak dan disini tema bawaannya lumayan ya untuk standar aja sih tapi Hai dan di password and security sudah ada face unlocknya juga fingerprint ada jadi masih enak lah ya ada face unlock Hai dan di baterai kita kalau di baterai kita belum tahu ya gimana hemat atau enggaknya cuma biasa di Xiaomi EU memang hemat baterai sih sebenarnya Hai dan settingan yang lainnya sama aja dan disini bahwa emang bahasanya kurangnya kekurangannya enggak ada bahasa Indonesia kalau di Xiaomi eugas di spesial di spesial fitur ya sama aja ada game turbo ya enggak jauh beda lah sama MIUI 11 Hai dan settingan yang lainnya kayak gini sama aja Hai di sini ada fullscreen display nya juga ada gesture ya kalau settingannya cuma gini doang dan kita coba di sini kalau settingan dari full gesture nya guys Hai settingan yang lainnya sama ya Hai dan di lokasinya ini seperti ini kayaknya sih enggak ngebug ya karena biasanya kalau saya cobain di Xiaomi EU masih aman untuk lokasi cuma nantilah lihat kita kita tes untuk lokasi aman atau enggak kita belum tahu ya baru kita install ROM sekarang Hai dan kayak gitu doang sih Hai dari rom Xiaomi EU nih guys jadi ini simple banget ya aplikasi dan fitur-fiturnya ya simple tapi ini hemat di baterai sih kalau di penggunaan biasanya saya pakai di Xiaomi ini enak banget untuk kebutuhan sehari-hari buat sosial media juga enak Hai jadi kayak gitu doang Hai Oke mungkin cukup kayak gitu guys review singkat dari ROM Xiaomi EU MIUI 12 buat kalian yang pengen cobain atau belum cobain kalian bisa cek nanti link download di deskripsi guys oke buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like share dan subscribe see you hai 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 Terima kasih telah menonton!